Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Sebelum lanjut seperti biasa silahkan sahabatku subscribe channel yang mantap ini kawan Baik disini saya sedikit berbicara kisah Tanpa untuk menimbulkan ria atau kesumbungan ya kawan Sekali lagi yang baru bergabung silahkan subscribe Kalau suka cerita ini tolong bagikan videonya kawan Baik ini kisah saya ini masih di sekitar di Batalion 501 Kostrad Tahun 2001 Kebetulan saya adalah jabatan komandang peloton SMS atau senjata mesin sedang Kompi Bantuan Batalion Infantri Lintas Sudara 501 Bajara Yudah Yang sekarang sudah menjadi para rider ya Ya singkat cerita yang saya mau ceritakan ini Ini kisah saya dengan dulu anggota saya namanya Rombo Waktu itu masih kopral Informasinya sekarang mungkin sudah jadi bintara kan dia Baik saudaraku Ya Bentar Di sini saya sampaikan ada suatu cerita Yaitu mau apel siang Ya apel siang Itu kita pakaian Olahraga lah Ya mau ada kegiatan Olahraga ya Jadi apel siang Eh sorry apel sore Apel sore Biasanya sore itu ada apel olahraga Nah Saya cepat Cepat-cepat Mau menuju kompi Di kompiban Nah saya Lewatilah salah seorang rumah anggota saya ini Namanya Kopral Rombo Orang timur ya Timur kali ya Nah Saya lihat rumahnya Ya Agak tertutup Nah Saya curiga disitu Ini jangan-jangan tidur nih Kopral ini Tapi saya lihat belakang Lihat belakang Saya itu ingin melihat apa sih isi dapurnya Saya ada dua kemungkinan Dia tidur Atau dia udah berangkat ke kompi Tapi saya lihat Ah masa sudah berangkat Biasanya saya yang pelindulan sampai di kompi Eh pintu di belakang gak ditutup Saya buka Enggak ada orang Enggak ada orang Saya buka anunya Tempat launya Saya buka nasi Enggak ada nasi disitu kawan Saya buka tempat apa ya Ada tutupan Anu lauk itu ya Wih ada tempe Udah kering Terus ada bekas sambal Tapi kayaknya udah kering juga ya Saya mikir Ini pasukan saya Kalau saya berdiri ini Kadang-kadang saya Ya namanya komandan kan Sering marah-marah lah Tapi marah-marahnya itu Baik untuk kebaikan Pokoknya ada yang terlambat di apel Hukum Nah kalau sayang hukumnya itu Suruh pull up Push up Nah gitu-gitu ya Artinya secara psikologis Kehidupan prajurit ini kan di bawah kanan Saya mikir Karena ini saya danton baru Soalnya saya ini danton baru Baru lulus lah Belum lama lah Masih baru lah Di satuan Akhirnya saya buka pintu depan Mungkin ada menarik perhatian Kenapa pintu terbuka Nah Tentunya istrinya datang Terus rombo itu kemana ya Rombo tidur atau gimana gitu Tidur kali ya Tidur kali Nah saya bilang sama istrinya Saya lapar Saya mau makan Dia gak tau kalau saya sudah Ngecek anunya itu Dapurnya Itu sambil saya termenung Saya bilang gini Prajurit Pasukan elit Pasukan saya Pasukan yang siap digerakkan Kapan saja Memang tahun itu 2001 Gaji memang kecil Sangat kecil ya Gaji Belum ada remunerasi Belum Masih kecil gaji Nah Tiba-tiba Ngetah istrinya liok belakang Gak lama kemudian Mungkin kurang lebih 10 menit lah Eh Ada soto yang dibawa Soto apa Saya gak kaget Loh Bu ini makanan dari mana ini Jujur Jujur bu Ini siapa ya Masak ini Jujur aja sama saya Yang dan Abis ngambil dari Warung Kompi Markas Karena warungnya Kompi Markas Dekat situ Belakang rumahnya Saya sudah tau ini Ini harganya Soto dengan nasi 5 ribu rupiah kan Nah kebiasaan saya Waktu itu kan bujangan Saya kan masih Waktu itu bujangan saya Kebiasaan saya itu Seri lo bawa Uang lah Paling tidak 20 ribu Saya terdiam aja Enggak Ngomong-ngomong makan Habis makan Lahap Ya kan Eh rombok Apel sore kita Oh siap nan Pas Ini udah diantai semua Setar Uang 20 ribu Di bawah tikar Dan saya bilang Dalam hati Ya Allah Semoga Pasukanku ini Rejekinya Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kawan Saya sambil jalan Keluar dari situ tuh Diem aja Sama rombo jalan Saya diem Yang saya pikirkan begini kawan Ini pasukan Yang namanya lulusan Akmil baru Eh power-powernya kan Taunya ini pasukan ini Siap gerak Pokoknya semangat terus Saya termenuh Ini pasukan elit Linut Tapi dalam hati saya Sambil Tapi saya sambil Bercanda sama rombo Rombok Tau gak pasukan elit Siap tau Pasukan hebat Iya Kalau saya beda Apa itu Elit itu ekonomi sulit Saya bilang pasukan elit Ekonomi sulit Ya ini lagi kontennya Jadi ini saudaraku Saya sambil jalan Sambil saya mikir Bahwa Ya Mantan pasukan saya ini Kopral Rombo Waktu itu Adalah salah satu pasukan Yang selalu saya apel Kengapa lagi Saya ngambil kompi Eh kerjaan saya itu Kalian harus begini Kalian tidak boleh begini Kalian harus begini Yang saya tahu Mereken harus selalu semangat Tapi saya mikir Pasukan elit Makanya tahu Makanya tempe Ini pun tempe kering Tapi latihan Keras Latihan terus Yang mengelarkan energi Mengelarkan apa Saya bilang ini Gimana caranya nih Karena tentaran digajau oleh negara Gimana caranya Ya hanya bisa berdoa Dan saya Dalam hati selalu berpikir Ini adalah pasukan-pasukan elit Yang setiap saya apel Saya suruh-suruh Karena saya danton Umur saya sangat muda Ini kopral-kopral Ada yang bintara-bintara Udah umurnya jauh dari saya Saya perintah-perintah Saya suruh sana-sini Mau dan sebagainya Karena prajurit Disuruh apapun mau Tapi kembali lagi Ke dapur tadi Masa iya Satuan pasukan elit Lintas udara Tentara langit Ostrad Mengenaskan makanannya Itu tahun 2001 kawan Ya hanya Ya dalam hati aja Bucap-bucap Mudah-mudahan ke depan Gaji tentara Naik Karena saya juga gak ngerti Bagaimana persyaratan Gaji tentara itu Nggak ngerti saya Yang saya tahu Semakin tinggi pangkat Semakin tinggi gajinya Makanya saya Waktu saya cek gaji Gaji saya Lintas udara Lebih tinggi daripada Kopral Tapi saya pikirkan lagi Ini adalah prajurit-prajurit Elit Yang dilatih keras Setiap hari latihan Makanannya tempe Tempenya pun Udah saya lihat itu Tempe udah kering Makanya terus Saya tanangkan Dalam hati saya kawan Saya berjanji Di dalam hati saya Jangan sampai Ada hak-hak prajurit Yang saya ambil Jangan sampai Ada hak-hak prajurit Yang masuk Ke dalam tubuh saya Dan mengalir Di darah saya Maka dari situ Kawan Saya terus bergerak Jika ada hak-hak prajurit Langsung saya bilang Itu hak prajurit Itu hak anggota Itu hak ini Saya langsung keras begitu Dari situlah terus Terbiasa membangun Rasa prihatin itu Sampai ada cerita lanjut Yang dana uang ibu-ibu Jangan dan sebagainya Tapi alhamdulillah Sekian tahun Gaji tentara Semakin baik Semakin bagus Sampai saat ini Tanda pendek Sandal jepit Pakai rambut wik Pakai kaso oblon Baju sipil Saya lihat disitu Ada dua orang anggota Lagi duduk Kursinya agak panjang Saya mau tes ini Ini tentara ini Kalau kira-kira ini Kalau diganggu Langsung Aksi Atau mungkin dia Perhatikan dulu Saya ingin lihat dulu disitu Ini malam-malam lah Jam-jam lapan malam Sudah malam lah Ada rombu disitu Rombu lagi Sama ada lagi satu itu Pokoknya ada cerita Nanti Pak Inasio juga Nanti saya ceritakan Ini ada kisah saya juga Ini ke pulau rombu dulu Karena apa Sering sama saya Anggota saya langsung soalnya Saya intu Sudah Pake kaos Biasa Celana pendek Sandal jepit Pake wik Rambut wik Jadi saya punya Rambut wik dulu Yang ngasih itu Anastab Intel nya 501 Waktu itu Siapa namanya Praka Sudah bintara juga ya Anggota kompi B dia Pas saya duduk Rombu Santai aja Dia kan pake dinas Kayaknya lagi jaga Planton ke apa Tapi dia gak kenal saya Oh saya geser-geser Saya geser-geser Gini-gini Sampai mepe badan saya Akhirnya dia geser juga Saya geser lagi Ya kan Sampai orang yang Kedua sana itu berdiri Rombu langsung Lihat begini Tapi dia tenang aja Saya geser lagi Mungkin dia pusing kali Ini siapa Cewek siapa Kata siapakah Pake rambut wik Pirang Celana pendek Sandal jepit Mungkin mikir kali Entah apa yang ada Di pikirannya Kepala Rombu waktu itu Apakah saya dianggap Stres atau apa Atau orang gila Yang jelas Saya belum dikenal Nah Setelah dia udah Mau geser-geser Saya langsung Buka Wih Tau gak kenal saya Wih kaget Setengah mati Kaget setengah mati Apa hikmah dalam Cerita ini kawan Ada dua Hikmah dalam Kisah saya ini Yang pertama Di masa itu Tentara yang rela Mengerbangkan Selembar nyawanya Demi NKRI Tentara yang dilatih Keras Prajurit yang tiap hari Siap dimarahih oleh Komandan Salah benar Jawabannya satu Yaitu Siap Komandan Itu doang Tapi di sisi Lain kawan Gesinya Tidak terpenuhi Tahun 2001 Saya melihat Langsung Merasakan itu Yang membuat Saya berpikir Ya Allah Selama saya mimpi Militer Dan mudah-mudahan Sampai di akhir Ayatku nanti Entah kapan Jangan sampai Ada barang Sesuatu yang Saya makan Yang masuk Dalam tubuh saya Yang bukan Hak saya Khususnya Pasukan saya Dan Alhamdulillah Itu bertahan Sampai hari ini Saya ngomong ini Poin kedua Sauderaku Dari Kisah ini Setiap Pemimpin Setiap Kemandan Setiap Atasan Setiap Penguasa Yang intinya Yang membawahi Tanggung jawab Orang Harus Semaksimal Mungkin Mengetahui Kondisi Keluarga Pasukannya Kondisi Keluarga Di rumah Dan sebagainya Dan Alhamdulillah Sejak Militer Saya Mengalami Itu Melakukan Itu Dan terbawah Hingga hari ini Sampai Saya memimpin Sebuah Komunitas Sipil Pembilatan Air Dari situ Saya terus Berpikir Siapapun Orang Yang selama Ini dekat Yang selalu Sama-sama Berjuang Jika ada Rezeki Saya akan Perhatikan dulu Orang-orang Yang dibawa Komunitas Seperti sekarang Ini Dan itu Terus Saya latih Dan saya Latih Dan saya Latih Seperti bertetangga Harus tahu Kondisi tetangga Kita kawan Bagaimana Karakter mereka Bagaimana Kondisi mereka Kalau mereka Lebih baik Dari kita Alhamdulillah Yang kita Khawatirkan Kalau ada Tetangga kita Yang Sakit Atau bahkan Sampai stress Atau bahkan Lebih dari itu Karena tidak punya Makanan Atau banyak Masalah ekonomi Semoga kita Saudaraku Termasuk Orang-orang Yang punya Rasa Dimana kita Berada Ini Hikmahnya Kawang yang Saya ambil Semoga Cerita ini Ada mampatnya Dan mudah-mudahan Suatu saat Saya bisa Ketemu dengan Bapak Rombo Yang sekarang Katanya sudah Bintara Semoga Saya bisa Ketemu Saya mau Ngobrol-ngobrol Dan Mengenang Cerita Masa lalu Banyak Bagikan video ini Kawan Jika Video ini Bermanfaat Atau ada Motivasi Di dalamnya Terima kasih Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih